Intro Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Serobo24 Dalam game Ace of Empires Mobile Dan ini adalah part kedua dari perebutan kota Imperium Untuk menentukan siapa yang akan menjadi raja atau king dari server pertama ini Yang artinya apa teman-teman? Yang artinya ini akan menjadi raja pertama di game ini juga Karena ini merupakan server pertama teman-teman Di sini ada 3 aliasi besar yang sedang bertarung Di sebelah kanan ini aliasi war yang merupakan aliasi top 1 Kanannya agak ke atas ya Di sebelah kiri bawah ini adalah aliasi TGB, aliasi top 2 nya Dan di sebelah kanan bawah ini ya Di sebelah bawah kita nyebutnya nih Kanan kiri bawah teman-teman Di bawah ini nanti akan menjadi tempat dari aliasi Indonesia Aliasi Indo SSS Dan dari pertempuran rally tadi teman-teman Ini yang mendapatkan kotanya adalah aliasi war Cuma disini aliasi war memiliki PR Yaitu harus menjaga kota Imperium Selama 1 jam ke depan Yang artinya Masih bisa dikuasai dari berbagai aliasi teman-teman Terutama disini aliasi 3 aliasi ya Aliasi war sendiri Kemudian aliasi TGB dan juga aliasi Indo SSS Ini aliasi Indonesia terbesar yang ada di server pertama saat ini Jadi meskipun ya Bukan aliasi top 1 tetapi aliasi Indonesia tetap saja eksis Sebagai aliasi 3 besar Di server pertama di game ini Dan kalau kita lihat disini teman-teman Ini saat ini yang banyak mengontrol wilayah Di dalam wilayah kota Imperium ini ya Kebanyakan aliasi war teman-teman Jadi ini sudah memblokade Jalur-jalur dari serangan-serangan aliasi TGB Dan juga aliasi Indo SSS Nah ke depannya nih teman-teman ya Karena di game ini sudah muncul server keempat Mungkin kalian ada yang bermain disana Aku juga rencananya akan bermain di server keempat teman-teman Tapi belum siap Karena masih ada beberapa urusan ya Di server keempat itu Itu banyak sekali pemain-pemain indonesianya Berhubung Disana ada proyek indonesianya teman-teman Kalau tidak salah ada 6 aliasi Indonesia Yang sudah berdiri disana ya Dalam satu proyek yang sama Dan memiliki tujuan yang sama Oke kembali lagi kita membahas pertempuran di KP Di KP kak jelasnya Di kota Imperium server pertama teman-teman Ini belum pertempuran atas server ya Ini masih menentukan siapa yang akan menjadi king Apakah ini akan menjadi suatu tempat Yang bisa diambil ulang nantinya Misalnya nih War menjadi king di server pertama Nanti mungkin bisa dikose lagi Dan di game ini teman-teman Untuk menyerang sebuah kota Itu baru bisa terjadi di hari Sabtu Yang artinya mungkin Kota Imperium ini juga akan bisa diperbutkannya Setiap hari Sabtu aja teman-teman Untuk menentukan siapa yang akan menjadi raja Karena ini kan belum ada pertempuran server ya Server lain belum pada siap Berarti server pertama ini adalah server yang akan menjadi server dengan king pertama teman-teman Dan berarti selama itu sambil menunggu kingdom yang lainnya Ataupun server yang lainnya Jadi berarti masih akan ada pertempuran-pertempuran memperebutkan king Ya mungkin setiap satu kali ya Kalau melihat dari aturan-aturan yang ada di game ini Nah ini belum ketahuan teman-teman siapa yang akan menjadi king pertama ini Cuma sementara ini yang telah menguasai kota Imperium saat ini adalah aliansi war Aliansi top 1 dari kingdom chapter 1 teman-teman Ya aku wajar-wajar aja sih ya Karena memang aliansi war itu memiliki banyak pemain-pemain top power Cuma dalam perebutan rally tadi teman-teman Itu yang last hit Kalau nggak salah yang last hit sih Yang menghit ataupun menyerang terakhir itu yang akan menguasai kota Imperium Jadi memang ada untung-untung hal disidunya Cuma ya Kalau melihat dari jalur pasukan yang TGB teman-teman Yang berada di belakang gerbang Yang sudah hancur ya gerbangnya Itu aliansi war memang tidak berkemungkinan untuk merenforce kota Imperiumnya lagi ya Meskipun tadi sempat diambil TGB Misalnya nih Diambil TGB ya tetap saja TGB tidak bisa mempertahankannya Karena aliansi war sudah memblokade jalur masuk menuju ke dalam kota Imperium Jadi dari sini aja udah kelihatan teman-teman ya Kekuatan dari kedua aliansi ini sudah berbeda disini Aliansi war cukup ketinggalan terhadap aliansi TGB Cukup ketinggalan terhadap aliansi war teman-teman Apalagi aliansi Indonesia disini ya Aliansi Indonesia bukannya tidak mau menyerang teman-teman Tetapi menunggu momen yang pas Karena disini kedua aliansi ini memiliki pon 688 juta Bukan lawan yang muda teman-teman ya Ini aliansi war Warlords Kemudian aliansi TGB Ini 625 juta teman-teman Di posisi kedua Dan aliansi Indonesia disini 584 juta Jadi berbeda 100 juta power teman-teman Terhadap aliansi top 1 Dan itu cukup menyulitkan ya Kemudian dari segi top power teman-teman Disini yang paling besar powernya adalah Judar dengan power 13 juta Saat pengambilan server Saat penentuan King ini teman-teman Dimana dia sudah mencapai level kota 30 Yang artinya sudah mentop Sedangkan dari TGB ini yang paling besar Berpower 7,3 juta Dengan pusat listriknya level 27 teman-teman Untuk aliasi top 3 nya Aliasi Indonesia disini ya berada di Peringkat 20an Kalau tidak salah ya Yaitu Eren Jagger Oke kita lihat disini betapa ramai Banyak pertempuran yang terjadi teman-teman Di antara kedua aliasi besar ini Yang sama-sama ingin menjadi raja Pertama Pertama kalinya juga teman-teman Di game X of Empires Mobile Cuma disini belum ada fitur Yang bisa membedakan warna ya Meskipun koalisi Jadi pada awal-awalnya ini Aliasi Indos SS itu Lebih berpihak ke aliasi war teman-teman Cuma disini yang namanya Perebutan kota Imperium Ya mau gak mau aliasi Indonesia harus bergerak juga Nah Ini gerbang kota selatan teman-teman Ini sedang dicoba ya Sama aliasi Indonesia Untuk bisa menjebolnya teman-teman Menghancurkan gerbangnya Karena ini memang gerbang yang disisakan Mungkin buat aliasi Indo SSS Dan ini akan menjadi akses masuk Untuk aliasi Indo Untuk menyerang ke arah kota Imperium Cuma kalau aliasi Indonesia Sampai merali ke arah kota Imperium Berarti sama saja menantang aliasi top 1 juga teman-teman Tapi ya namanya Ingin memperbutkan sebagai raja ya Jadi aku rasa ya Mau gak mau memang harus dilakukan Meskipun ya tetap saja Dalam seminggu ke depan Mereka harus memiliki seragam taktik ke depannya ya Untuk bisa mengantisipasi aliasi war Mengambil kembali kota Imperium Karena aku rasa ini kota Imperium Bakal bisa diserang dalam satu mingguan ya Setiap hari Sabtu teman-teman Ya bukan berarti setelah kalian menguasai menjadi raja Kemudian akan menjadi raja seterusnya ya Enggak teman-teman Tetap saja bisa diperbutkan sama aliasi lainnya disini Oke gerbang kota selatan setelah lagi akan rumbu Diserang sama aliasi Indo SSS teman-teman Dan kita lihat disini Oke sudah hancur Gerbang selatan dan ini akan menjadi akses masuk Untuk aliasi Indonesia ke dalam kota Imperium Cuma memang dalam penempatan lokasi Apa namanya ya Lokasi aliasi memang agak-agak kurang ketengah sih teman-teman ya Lebih cenderung menggunakan gerbang bawah aliasi kita ini Aliasi Indo SSS ini teman-teman Ketimbang disini Soalnya disini lebih dekat dengan aliasi war Aliasi war yang kecilnya ya teman-teman Aliasi supnya disini Oke di part kedua ini Tentu saja ini akan menjadi penentuan Siapa yang akan menjadi king teman-teman Karena ini gak lama lagi nantinya ya Akan selesai teman-teman dalam pengambilan Eh lama juga sih tapi sejam Kayaknya gak sampai sejam ya Mungkin nanti penentuan kingnya ada di part berikutnya Tetapi ya diusahakan mungkin di part pertama ini teman-teman Kita akan lihat ke depan disini Oke ini dia penyerangan ke arah menara Cavalier Ini masih diperebutkan antara aliasi war Aliasi Indo SSS dan juga aliasi TGB Patung menara kejayaan ini teman-teman Memang worth it untuk diambil Karena babnya gak main-main loh 20% untuk masing-masing patungnya Untuk masing-masing jenis pasukan Kalau misalnya dapat yang tombak Ataupun yang kuda teman-teman ya Yaitu sangat mematuh sekali Untuk pemain-pemain F2P Terutama yang kuda nih Yang kuda untuk F2P banget nih teman-teman Karena ya hero Cavalier itu lebih gampang didapatkan ya Di awal-awal permainan Hero yang emasnya bukan hero yang epicnya teman-teman Seperti Guan Yu, Darius dan juga Haral teman-teman Oke disini masih terjadi baku antam Dua aliasi Aliasi Indo SSS belum bergerak Ke arah patung kejayaan ya Cavalier Mungkin masih menunggu momen yang tepat Dan sekarang waktunya kita memindahkan Pasukan dulu teman-teman Ke pohon-pohon ini ya Supaya nantinya bisa membantu rally Disini aku belum siap banyak march ya Jadi baru memainkan Richard dan juga Guan Yu Disini juga Guan Yu nya masih jelek performanya teman-teman Jadi mungkin aku akan menggunakan tombak ya Untuk permainan ini Kenapa tombak? Karena tombak itu bagus di pertahanan Bagus di serangan dan juga bagus di healnya teman-teman Jadi pasangan Richard Kemudian Leonidas Dan juga satu lagi Siapa namanya? Lupa aku Frederick teman-teman Itu adalah kombinasi yang bagus Kalau menurut aku ya Karena dapet serangan Dapet healnya dan juga dapet pertahanan Oke ini sambil menunggu waktu Sampai jalan ke rallynya teman-teman Mari kita simak bagaimana pertempuran yang terjadi Di antara kedua aliasi Supnya dari masing-masing Aliasi top 1 dan juga top 2 Kita akan menunggu Sampai rallynya jalan ke depan Dan memulai serangan Untuk mengambil ali Targetnya sih mengambil ali dulu ya Patungnya Yang dipegang sama aliasi TGB Tentu saja ini akan Memecah perang Antara aliasi Indonesia yang awalnya netral Yang awalnya maunya tidak bermusnah dengan siapa-siapa Tetapi menjadi Mengambil langkah Untuk Memerangi aliasi top 1 dan juga aliasi top 2 Ini resiko yang cukup besar Untuk aliasi Indonesia teman-teman Untuk gerbang di sebelah kiri ini ya Ini masih dijaga sama aliasi war teman-teman Meskipun aliasi TGB sudah mulai berhasil masuk ke gerbang saat ini Tapi tetap saja Di lingkaran kota Imperium ini ya Ini masih dipegang sama aliasi war Entah mengapa aliasi TGB tidak mau menggunakan jalur yang lain mereka Mereka hanya fokus ke jalur sebelah kiri Mungkin biar lebih bisa memfokuskan serangan ya Betimbang harus membagi ke gerbang yang lainnya Otomatis mereka harus membagi serangan juga Karena disini aliasi subnya Ini tidak mampu teman-teman untuk menghadapi aliasi top-topnya disini Aliasi top satunya war Jadi aliasi subnya disini digunakan sebagai support Dan tidak digunakan untuk mengambil langkah menyerang dari sisi yang lainnya Oke rally dari aliasi Indo SSS sudah mulai bergerak disini Aliasi Indo SSS juga dibantu sama satu aliasi subnya teman-teman Yang bergerak dari sebelah kiri bawah juga Dan kita lihat bagaimana pergerakan aliasi Indonesia disini Mulai menyerang dan mulai mengambil langkah Untuk bisa menguasai penara kejayaan Kaperi Dan tentu ini menjadi serangan kejutan ya Untuk aliasi TGB dan juga aliasi war Yang tidak menyangka aliasi Indo SSS Ternyata mengambil langkah Untuk ikutan juga dalam pertempuran kota Imperium Nah yang menjadi target disini Apakah aliasi Indonesia bisa mengambil kota Imperium juga Barangkali bisa teman-teman Mari kita lihat disini Apakah aliasi Indonesia bisa secara tiba-tiba menyerang ke arah kota Imperium Dan memanfaatkan momen-momen ya Dimana aliasi TGB sedang selainnya lelah bertarung dengan aliasi war Kedua aliasi besar sudah baku hantam Sudah kelelahan bertempur Disitu adalah momen aliasi Indo Untuk mengambil langkah menyerang mereka teman-teman Meskipun ini strategi yang lumayan Apa ya misalnya ya Lumayan memanfaatkan sekali momen-momennya ya Cuma ya ini adalah aliasi Taktik terbaik saat ini Yang bisa digunakan sama aliasi Indo SSS Mau gak mau Karena mereka punya game Ataupun punya jarak yang cukup jauh dari segi power Antara aliasi top 1 teman-teman Dan juga top 2 disini Dan secara top 1 individu juga Mereka kalah teman-teman disini ya Soalnya kebanyakan aliasi luar Pemain-pemain Indonesia yang kuat kuat teman-teman Itu lebih memilih bergabung di aliasi war Dan juga aliasi TGB Mungkin mereka mengharapkan Bisa mendapatkan hadiah di kota Imperium Ya sebenarnya maklum-maklum aja ya disitu ya Karena memang orang-orang juga kadang Lebih memilih untuk keywordnya Ataupun untuk game-nya Ketimbang untuk apa namanya Mengambil nama negaranya teman-teman ya Namanya juga permainan ya Selalu ada pertempuran seperti ini Oke kita tidak membahas jauh kesana Karena setiap orang punya pilihannya sendiri teman-teman Dan kita lihat apakah relinya dari aliasi Indonesia Akan berhasil merebut TGB punya Apa namanya Menara kejayaan kapleri ini teman-teman Oke ini aliasi Indonesia cukup ramai ya Dengan warna-warna biru ini Yang menandakan aliasi Indo-SSS Dimana aliasi TGB kayaknya Tidak bisa meng-counter Selangan balik dari aliasi Indo-SSS Begitu juga dengan aliasi war teman-teman Karena mereka sendiri sedang sibuk menghadapi Saling-saling menghadapi Aliasi TGB dan juga aliasi war Jadi mereka Rada-rada Wah gimana nih Apakah akan membiarkan patung ini untuk aliasi Indo Apakah mereka akan memperbutkan kembali Secara memang seharusnya ya Kalau misalnya membagi-bagi teman-teman Atra top 3 Kalau sebelumnya ada komunikasi Bisa aja aliasi top 3 itu diberikan Satu patung ya Sama aliasi war Misalnya nih Cuma ya memang karena aliasi top 1 dan top 2 Juga saling memiliki aliasi kecil ya Jadi mungkin mereka akan membaginya ke aliasi kecil teman-teman Oke aliasi Indo SSS berhasil merebut Merebut ya Merebut Menara kafleri kejayaan teman-teman Dan artinya sekarang Aliasi Indo SSS akan mendapatkan buff kafleri plus 20% ini ya Ataknya Ini bagus sekali percobaan dari aliasi Indonesia Dan saat ini aliasi Indonesia Ini sedang berusaha menjaga patungnya Karena mereka masih punya waktu yang cukup panjang Yaitu beberapa menit lagi nih Sampai dengan ya 1 jam ya ini ya Perebutan kota imperiumnya Jadi meskipun mungkin kota imperiumnya itu dimiliki sama aliasi lain Aliasi war Tetapi mungkin saja patungnya ini bisa diambil sama aliasi Yang bertahan sampai akhir di patung ini teman-teman Oke kita lihat disini aliasi Indo SSS Ramai sekali yang menjaga patung ini ya Dan ini menunjukkan aliasi TGB Untuk mengambil alih patungnya Dan mereka mungkin masih bertanya-tanya Dan mengambil keputusan Apakah aliasi SSS ini akan menjadi musuh mereka atau bukan Sementara itu di pertarungan ini teman-teman bisa kita lihat Beberapa aliasi Indo SSS Berhasil mengalahkan beberapa pemain TGB Dan disini memang agak kekelat ya Keluar pasukannya Ini rally dari aliasi TGB dan juga aliasi Indo SSS Yang menuju ke arah kota imperium Waduh kedua aliasi secara bersama-sama Menyerang ke arah kota imperium Kalau aku lihat disini teman-teman Kalau misalnya rally ini berhasil Ini kemungkinan yang dapat aliasi Indo Kenapa? Karena aliasi Indo ini yang hit awal ya Tapi kalau misalnya lasir bisa aja ke TGB teman-teman Cuma ini ada peluangnya Dan ini peluang keberhasilannya cukup besar Karena ada dua aliasi yang rally secara bersama-sama Ke arah kota imperium Ini juga bisa menjadi sebuah bantuan ya Ke aliasi TGB Karena mereka jadinya tidak Apa namanya ya Tidak sulit untuk menghancurkan kota imperium Yang sedang dipegang sama aliasi war Dan kita lihat disini ternyata Rally dari aliasi Indo SSS ini di cancel Begitu pula dengan rally dari TGB teman-teman Apa artinya ini? Waduh Jangan-jangan ada bug ini Yang belum bisa diselesaikan sama game ini teman-teman Yaitu tidak bisa merally ke arah kota imperium Meskipun disini masih ada wampu ya Sampai dengan beberapa menit ke depan 40 menit ke depan Tetapi teman-teman Ternyata kota imperiumnya ketika dirally sama aliasi Indo SSS Dan juga aliasi TGB Itu malah rallynya ke cancel tanpa Maksudnya tanpa di cancel secara manual ya Sama kedua aliasi tersebut Jadi otomatis gagal gitu lah bahasanya Otomatis ter cancel ketika menyerang ke arah kota imperium Yang tentu saja ini akan menjadi bug Fatal sekali bugnya ini teman-teman Karena jadinya gak bisa diambil sama aliasi manapun itu Kota imperiumnya Ya kalau kayak gitu sih sudah jelas ya Disitu berarti yang akan menjadi raja adalah aliasi war Cuma mungkin aku berpikir lain lagi teman-teman Bisa jadi itu tidak bisa dirally sama dua aliasi sekaligus Jadi mungkin karena rebutan Karena ada aliasi SSS yang menyerang Dan juga aliasi TGB Jadi ya Mungkin gak mau ter-cancel dua-duanya Kita gak tau juga lah Pokoknya itu harus diperbaiki ke depannya Dan mungkin Harus di Apa namanya ya Diulang kembali dalam perebutan Kekuasaan pengambilan raja ini teman-teman Ataupun king ini Karena ini sangat merugikan untuk aliasi yang lainnya Otomatis yang menjadi raja pertama ini ya Dan mendapatkan reward Ya aliasi War teman-teman Karena tidak bisa diambil ulang disini Tapi kalau misalnya melihat dari siapa yang pertama kali memegang Ya memang ya Yang memegang adalah aliasi war Karena yang tadi kita bisa lihat Yang berhasil masuk ke dalam Dalam kota adalah aliasi war teman-teman Aduh agak rumit juga nih Karena ada error seperti ini ya Ada bank seperti ini Ya meskipun Selalu ada kompensasi teman-teman Cuma kalau misalnya masalah yang raja ini Bagaimana kompensasinya itu Apakah kompensasinya akan diberikan speed up Ya Enak-enak aja kalau diberikan speed up ya Apakah sumber daya Apakah Pasukan teman-teman Kalau pasukan kayaknya enggak deh Soalnya kan pasukan tergantung di airnya nih Atau ada perisai Ataupun segala macemnya Kemudian Ada kompensasinya Ya karena ini sangat bergigat sekali Untuk aliasi-aliasi yang ingin Sekali mendapatkan posisi raja di server pertama Ini jadinya terhalang teman-teman Tidak bisa mengalahkan Ataupun mengambil aliasi Kota Imperium yang dipegang sama aliasi war Terkendala bug yang ada di game ini Oke Kita sekarang karena sudah tidak bisa memperbutkan Kota Imperium Jadi lebih fokus Karena menara kejayaan ini aja ya Dimana di menara kejayaan ini Masih dijaga tetap sama aliasi Indonesia Indo-SSS Yang sampai-sampai mereka mengejar Ke arah aliasi pemain-pemain TGB teman-teman Di sebelah kiri Cuma kalau ke sebelah kanan Kayaknya jangan deh Sebelah kanan soalnya aliasi war Itu lebih berat Daripada aliasi TGB teman-teman Jadi sebaiknya memang Aliasi Indo-SSS Lebih fokus mengarah menyerang Ke aliasi TGB aja Hitung-hitung ya Mencari poin jasa teman-teman Ataupun merit Yang bisa digunakan Untuk menukarkan hadiah Speed up Sumber daya Segala macem Yang ada di toko jasa Cuma ya tetap aja Ada ruginya ya Yaitu jumlah pasukan kalian Yang Dead di pertempuran Karena di game ini teman-teman Pertempuran terbuka juga Bisa menghasilkan pasukan yang dead Gak hanya menyerang karang pota Ataupun menyerang karang bangunan Tetapi ya Pertempuran terbuka juga Akan mengurangi jumlah pasukan kalian Oke ternyata Menara kejayaan Indo-SSS ini Sedang direlis Sama aliasi TGB Membuka aliasi Indonesia Mempertahankan ya Mari kita lihat disini teman-teman Di sebelah kiri Aliasi Indonesia Berusaha untuk menahan Pemain-pemain yang Mengerinforce Ke arah Pilihnya TGB ini Dan bergerak ke depan Teman-teman Kemudian di belakang Juga mulai dijaga Sama pemain-pemain Indonesia Nah disini nih Momen-momen ini Adalah momen yang Berat untuk aliasi Indonesia Karena aliasi World Bisa saja menyerang juga Teman-teman Kalau misalnya aliasi World Ikutan menyerang Maka kacau sekali nih Pertahanan dari pemain Indonesia Disini aku agak Ngelet ya teman-teman Jadi susah untuk bergerak Bahkan disini beberapa pasukan Tiba-tiba ada yang bergerak Dengan cepat ya Mungkin karena jaringan teman-teman Soalnya saking ramainya Pertempuran yang ada disini Dan disini aku menggunakan Catering dari HP ya Jadi ya tentu saja Dari sisi kualitas koneksi Ini kurang bagus teman-teman Cuma kita disini bisa melihat Bagaimana asis pertempuran yang terjadi Antara rally Dari aliasi TGB Dan juga pertahanan Dari aliasi Indo SSS Teman-teman Ini pasukan aku Udah Ulang ini ya Abis Jadi perlu Ngerinforce ulang Teman-teman Disini aku isi Archer lagi Dan Kalau misalnya Untuk mengirim rally ya Usahakan Rally-nya Full T5 Oke Di atas ini ternyata Aliasi World Menyerang ke arah TGB Apakah disini Aliasi World Akan membantu Aliasi Indo SSS Ini aku belum tahu juga ya Karena aku cuma member Jadi yang ikut aja Bagaimana Arahan-arahan Dari petugasnya Tiba-tiba ada ledakan Teman-teman Ini memang Perkara jaringan ini Jadi kan Negi Lidia pun Susah sekali Untuk menggerakkan pasukan Ataupun menyerang Teman-teman Ada nge-lag-lag-nya Seperti ini Apalagi tiba-tiba Ada pasukan yang bergerak Kemudian Kalau misalnya Atau fokus Yang tadinya Mau dikirimkan Ke arah Apa namanya Ke arah Patung malah Jadinya pulang Teman-teman Malah jadinya Bergerak mengikut Yang pasukan ini Ini memang Beberapa fitur Harus ada yang Diperbaiki Disini ya Oke Oke disini Ternyata Aliasi Aliasi Indo SSS Masih mampu Menjaga Parkournya Teman-teman Jadi rally Dari aliasi TGP Tadi sempat gagal Yang mengarah ke aliasi Indo SSS Karena Keras juga Pertahanan dari aliasi Indo ya disini Secara aliasi Indo disini Tidak mengadapi Aliasi War di awal-awal Tadi Jadi masih memiliki Tenaga yang fresh Dan juga Masih memiliki Jumlah pasukan Yang cukup banyak Disini Dan mari kita lihat Teman-teman Sejauh mana Aliasi Indonesia Bertahan Karena ini masih ada Beberapa menit Kedepannya Sampai Nantinya Terkunci kembali Untuk perebutan Kota Imperium Yang otomatis Juga akan Munci teman-teman Perebutan Menara-menara Patung yang ada disini Patung kejahiran Kaperi Patung kejahiran Rombak Arger Dan juga Petarung ya Ataupun pedang Oke disitu Aliasi War Sudah mulai Menguasai Beberapa patung Bahkan patung Yang awalnya Dipegang Sama TGB Juga dikuasai Sama aliasi War Teman-teman Oh tapi yang Di sebelah sini Diambil sama TGB ya Jadi untuk saat ini TGB memegang Satu patung Aliasi Indos SS Memegang Satu patung Kemudian aliasi War Memegang Dua patung Teman-teman Dan untuk kota Ini gak tau Bagaimana caranya ya Untuk bisa Memperebutkannya kembali Soalnya kotanya Gak bisa dirending Agak unik nih Game ini Sehingga ya Pertempuran di dalam Kota Imperium Sudah mulai berkurang Teman-teman Ini agak gak Menyulitkan aliasi Do Karena Karena jadinya ya Aliasi TGB Akan berfokus Untuk menyerang Menara Begitu pula dengan Aliasi War Nah kita Kita masih memegang Menara Kejayaan Kapleri Teman-teman Satu menara Masih Dipegang War Memegang Dua menara Dan TGB Satu menara TGB juga Memegang menaranya Cukup jauh ya Di aliasi War Jadi sulit Dipertahankan Sama aliasi TGB Teman-teman Ini aliasi War Sudah mulai Menyerang Karena aliasi Indo Wah ini Sudah bahaya Sekali ya Jadi Ya ke depannya Juga aliasi Indonesia Semakin sulit lagi Teman-teman Kayaknya sih ini Gak selesai Dalam part kedua Melihat Ini durasi Sudah cukup panjang Dan pertempurannya Juga Masih belum Menentukan Siapa yang menjadi Raja ya Meskipun Sudah kelihatan Dari bug ini Teman-teman Yang akan menjadi Raja adalah Aliasi War Disini Jadi disini Aliasi Indo SSS Hanya bisa Bertahan Teman-teman Di patung Kejayaan Kapleri Karena ya Banyak sekali Senang-senang Aliasi TGB Dengan aliasi Subnya Aliasi War Dengan aliasi Subnya Itu dampak Aliasi Teman-teman Dan yang Membantu Aliasi Indo SSS Cuma Satu Aliasi Subnya Saja Jadi dari Segi Pertempuran Ini ya Ini sudah Kalah jumlah Dan pasukan Dari aliasi Indo SSS Sudah Mulai Menipis Di depan Sini Teman-teman Ya Momen ini Tentu saja Dimanfaatkan Sama aliasi TGB Dan juga War Teman-teman Meskipun Mereka Bermusuhan Disini Tetap saja Mereka Disini Akan Menyerang Satu Musuh Yang Sama Yaitu Indo SSS Jadi ya Ini Bakalan Sulit Teman-teman Terlalu Tahan Sama aliasi Indo Dan Apa ya Mungkin Akan ada Part Berikutnya Lagi Karena Sekarang Tuga Ini ya Aku sudah Record Cukup Panjang Tetapi Ini Belum Ada Penetuan Siapa Yang Menjadi Raja Teman-teman Karena Yang Memerlukan Waktu Sejam Sampai Bisa Nantinya Menguasai Kota Imperium Menentukan Siapa Yang Menjadi Raja Di Kota Imperium Meskipun Karena Bug Ini Ya Teman-teman Karena Erot Game Ini Jadi Sudah Kelihatan Siapa Yang Menjadi Raja Yaitu Aliasi War Teman-teman Bukan Karena Apa Karena Tidak Bisa Diserang Masalahnya Kota Imperium Oke Disini Aku Masih Mencoba Untuk Bergerak Gerak Meskipun Nge-lag Menyerang Ke arah Pemain-pemain Aliasi TGB Teman-teman Dengan Pasukan Tombak Karena Pasukan Tombak Lebih Hebat Di Pertempuran Dan Juga Ada Sistem Healnya Disini Sistem Healnya Mengembalikan Pasukan Jadi Bukan Menyebutkan Pasukan Menjadi Luka Ringan Menyebutkan Pasukan Luka Ringan Menjadi Luka Berang Nantinya Enggak Disini Menyebutkan Pasukan Untuk Pertama Tombali Jadi Kalau Menyebutkan Pasukan Berguna Sekali Ketika Pertempuran Karena Menambahkan Jumlah Pasukan Kalian Tombali Eh Tapi Aku Enggak Tau Juga Apakah Disini Pasukan Yang Disebutkan Menjadi Luka Berat Karena Aku Enggak Memperhatikan Kayaknya Enggak Ada Luka Ringan Di Game Ini Hanya Ada Luka Berat Pasukan Dan Pasukan Dari Aliasi Indos Bertahan Sampai Akhir Teman Teman Meskipun Udah Kena Keroyuk Terus Disini Udah Pada Pulang Pulangan Pasukannya Dan Pasukan Itu Ikutan Habis Depan Ini Diajar Sama Aliasi GGB Aliasi Indos Sudah Gilangan Banyak Pasukan Di Garis Depan Sulit Ya Teman Teman Cuma Mau Gimana Lagi Karena Disini Aliasi Indos Kalah Jumlah Tinggal Kirimkan Lagi Pasukan Mudah Disini Aliasi Indos Masih Bisa Mempertahankan Satu Patung Karena Ya Itu Dia Ya Kalau Gak Mau Ya Cuma Satu Patung Ini Yang Mesti Di Perebutkan Teman Teman Kalau Patung Yang Lain Tentu Saja Akan Berat Karena Jauh Dari Wilayah Aliasi Sedangkan Patung Kavler Ini Dekat Sekali Dengan Wilayah Aliasi Indos Oke Sekian Dulu Hasil Pertempuran Kali Ini Teman Teman Untuk Lanjutannya Akan Aku Lanjutkan Di Part 3 Yang Menentukan Siapa Yang Menjadi Raja Di Server Pertama Game X Of Empire Mobile Aku Ucapkan Terima Kasih Dalam Nonton Dan Sampai Jumpa Lagi Kita Di Konten Berikutnya